Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Sebagai umat muslim tentunya kita sudah menyepakati bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta di seluruh alam Dia maha besar dan kuat Dia maha mampu memperbesar dan mengecilkan makhluknya Dia juga maha mampu untuk menguatkan dan melemahkan makhluknya Tidak ada yang dapat menyerupai Allah dan dia tidak butuh apapun Dengan segala kebesaran dan keagungannya tersebut Pernahkah kita terpikir dalam benda kita Apa sih makhluk Allah yang paling kuat dan paling besar diantara seluruh makhluk ciptaannya Jika pernah terpikir berikut ini adalah makhluk Allah yang paling kuat dan paling besar 1. Makhluk Allah paling kuat Dikisahkan dalam sebuah hadis yang direwayatkan oleh Tirmidi dan Ahmad sebagai berikut Tadkala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi Maka bumi pun bergetar Lalu Allah pun menciptakan gunung dengan kekuatan yang telah diberikan kepadanya Ternyata bumi pun terdiam Para malaikat terheran-heran akan penciptaan gunung tersebut Kemudian mereka bertanya Ya Robi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada gunung? Allah menjawab Ada, yaitu besi Kita mafhum bahwa gunung batu pun bisa menjadi rata ketika dibor dan diluluh lantahkan oleh bulldozer atau sejenis yang terbuat dari besi Para malaikat pun kembali bertanya Ya Robi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada besi? Allah yang mahasuci menjawab Ada, yaitu api Besi bahkan baja bisa menjadi cair, lumer, dan mendidih setelah dibakar bara api Bertanya kembali para malaikat Ya Robi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada api? Allah yang maha agung menjawab Ada, yaitu air Api membara sedahsyat apapun disayahkan padam jika disiram oleh air Ya Robi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada air? Kembali bertanya para malaikat Allah yang maha tinggi dan maha sempurna pun menjawab Ada, yaitu angin Air di samudera luas akan serta merta terangkat, tergulung-gulung, dan menjelma menjadi gelombang, tersimbah, dan mengembah sekarang Atau mengombang ambingkan kapal dan perahu yang tengah berlayar Tidak ada lain karena dahsyatnya kekuatan angin Angin ternyata memiliki kekuatan yang teramat dahsyat Akhirnya para malaikat pun bertanya lagi Ya Allah, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih dari semua itu? Allah maha gagah dan maha dahsyat kehebatannya menjawab Ada, yaitu amal anak Adam yang mengeluarkan sedekah dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya tidak mengetahuinya Artinya, orang yang paling hebat, paling kuat, dan paling dahsyat adalah orang yang bersedekah tetapi tetap mampu menguasai dirinya Sehingga sedekahnya yang dilakukannya bersih, tulus, dan ikhlas tanpa ada unsur, pamer, ataupun keinginan untuk diketahui orang lain Inilah gambaran yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang hamba yang ternyata mempunyai kekuatan dahsyat adalah hamba yang bersedekah Tetapi tetap dalam kondisi ikhlas Karena naluri dasar kita sebenarnya adalah rindu akan pujian, penghormatan, penghargaan, ucapan terima kasih, dan sebagainya Aras adalah makhluk terbesar diantara para makhluk Allah yang lainnya seperti kursi Memiliki beberapa tiang yang menjadikan Aras sebagai atap alam semesta Wujud ini dicatat dalam beberapa hadis-hadis yang soheh Saking besarnya ada malaikat yang memiliki sayap banyak Diperintahkan oleh Allah untuk terbang kemana saja yang dikehendaki Dan malaikat tersebut merasa tidak beranjak dari tempat semula ia terbang Malaikat itu diberikan oleh Allah kekuatan yang setara dengan 70 ribu malaikat Kemudian Allah memerintahkan malaikat itu terbang Malaikat itu pun terbang dengan kekuatan penuh dan sayap yang diberikan oleh Allah ke arah mana saja yang dikehendakinya Sesudah itu malaikat tersebut berhenti dan memandang ke arah Aras Tetapi ia merasakan seolah-olah ia tidak beranjak sedikitpun dari tempatnya terbang semula Dan hal ini telah memperlihatkan betapa besar dan luasnya Aras Allah tersebut Menurut para ulama, Aras yaitu singgah sana atau tahta yang memiliki beberapa tiang yang dipikul oleh para malaikat Ia menyerupai kubah bagi alam semesta Aras juga merupakan atap seluruh mahluk Allah Rasulullah s.a.w.t bersabda Sesungguhnya Allah di atas Arasnya dan Arasnya di atas langit-langit dan bumi Seperti begini dan beliau memberikan isyarat dengan jari jemarinya seperti kubah Allah s.w.t berfirman Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjungjung Aras Tuhanmu di atas kepala mereka Quran Surat Al-Haqqoh ayat 17 Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan dalam kitabnya Ad-Dur Al-Ma'sur Kitab Sirbil Al-Ma'sur Berdasarkan hadis yang direwatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Wahab Ibn Muhabbih Bahwa Allah s.w.t menciptakan Aras dan kursi kedudukan dari cahayanya Aras itu melekat pada kursi Para malaikat berada di tengah-tengah kursi tersebut Aras dikelilingi oleh empat buah sungai Yaitu satu, sungai yang berisi cahaya yang berkilauan Dua, sungai yang bermuatan salju putih berkilauan Tiga, sungai yang penuh dengan air Dan empat, sungai yang berisi api yang menyala dan kemerahan Para malaikat berdiri di setiap sungai tersebut sambil bertasbih kepada Allah Di Aras juga terdapat lisan atau bahasa sebanyak bahasa makhluk di alam semesta Setiap lisan bertasbih kepada Allah s.w.t Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari seorang sahabat Jabir bin Abdillah Wujud para malaikat pemikul singgah sana Allah sangatlah besar Dan jarak antara pundak malaikat tersebut dengan telinganya sejauh perjalanan burung terbang selama 700 tahun Dikatakan pula dalam hadis Bahwa Hamlatul Arsi memiliki sayap lebih besar dan banyak dibandingkan dengan Jibril dan Isrofil Dikatakan bahwa Hamlatul Arsi memiliki sayap sejumlah 2.400 sayap Dimana satu sayapnya menyamai 1.200 sayap Isrofil Sedangkan Isrofil mempunyai 1.200 sayap Dimana satu sayap menyamai 600 sayap Jibril Sedangkan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi al-Jawi al-Bantani Seorang wali besar dari Jawa mengatakan bahwa Mereka adalah tingkatan tertinggi para malaikat dan malaikat yang pertama kali diciptakan Dan mereka berada di dunia sebanyak 4 malaikat Pada saat kiamat akan berjumlah 8 malaikat dengan bentuk kambing hutan Jarak antara telapak kakinya sampai lututnya sejauh perjalanan 70 tahun burung yang terbang paling cepat Ada pun sifat dari Aras Dikatakan bahwa Aras adalah permata berwarna hijau Dan Aras adalah makhluk yang paling besar dalam penciptaan Dan setiap harinya Aras dihiasi dengan seribu warna daripada cahaya Tidak ada satu makhluk pun dari makhluk Allah Ta'ala yang sanggup memandangnya Segala sesuatu diseluruhnya di dalam Aras seperti lingkaran di tanah lapang Dikatakan sesungguhnya Aras merupakan Qiblat para penduduk langit Sebagaimana Ka'bah sebagai Qiblat penduduk bumi Aras adalah makhluk ciptaan Allah terbesar di alam semesta Sebagaimana firmannya? Katakanlah kepada mereka Siapakah Tuhan yang memiliki langit yang tujuh dan Rob yang memiliki Aras yang agung Yang tidak ada satu makhluk pun yang lebih besar daripadanya Quran Surat Al-Mu'min Ayat 86 Sahabat yang beriman Jikalau kita pernah berpikir dalam hati siapa makhluk yang paling kuat dan siapa makhluk yang paling besar yang diciptakan oleh Allah Maka pembahasan tadi itulah jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh